Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala ashabil hussein Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa jamaah Para pemirsa majulah ijabi tv yang mudah-mudahan senantiasa Ada dalam barakatulah muhammadiyah Kita masih dalam bulan duka keluarga nabi Bulan kesyahidan sayidu syuhada Cucu yang amat dicintai Ganjang nabi muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wassalam Beserta keluarganya dan para sahabatnya di Karbala Malam ini kita akan melanjutkan Bahasan kita mengenai ma'rifatun nafas Sebagaimana pula dalam majelis asa Malam pertama Kita telah bahas bahwa salah satu Hikmah Mendalam yang ada dalam peristiwa Kesyahidan sayidu syuhada Dan keluarganya dan para sahabatnya di Karbala Adalah peristiwa itu merupakan sumber mata air Yang menggelorakan umat kanjang nabi sallallahu alaihi wa alaihi wassalam Hingga akhir jaman Untuk mengenal dirinya Sesungguhnya di dalam terbunuhnya Al-Husin itu ada nyala Di gulubil mu'minin di hati orang-orang beriman La taberudu abadah yang tidak akan Dingin selama-lamanya Dan para guru kita semua seperti ayatulah panahiyan Menafsirkannya sebagai api Yang menggerakkan umat kanjang nabi sallallahu alaihi wa alaihi wassalam Sampai akhir zaman Untuk mengenal dirinya Untuk mengenal hakikat ubudiah Yang ada dalam dirinya Sebagaimana juga Dalam riwayat yang telah kita bahas Dalam serial Ma'rifatun Nafs ini Tentang hakikat ubudiah Hakikat ubudiah Kita masih dalam pembahasan Hakikat Ubudiah yang pertama Yang menurut penjelasan Ayatullah Bagir Tahriri Hakikat Ubudiah pertama ini adalah Infak pada tingkat hakul yakin Yaitu Jadi satu keadaan dimana seorang hamba Tidak melihat pada dirinya Dalam apa-apa yang Allah karuniakan Kepadanya pemilikan Karena hamba-hamba Tidak ada bagi mereka pemilikan Mereka memandang harta itu sebagai harta Allah Dan mereka meletakkannya Dimana saja Allah perintahkan itu diletakkan Dan untuk mencapai terjat infak hakul yakin ini Telah kita bahas ada beberapa hal Jadikanlah sotakoh itu sebagai keseharian Kalau bisa setiap hari itu Seseorang mengupayakan dirinya melaksanakan sotakoh Dan bila secara material tidak memungkinkan Maka sotakoh itu diperluas maknanya dalam sebuah riwayat dari kanjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadi berbagai bentuk kebaikan Sehingga setiap kebaikan itu pada hakikatnya adalah sotakoh Sepertinya menunjukkan jalan pada orang yang bertanya Untuk menyeberkan jalan Menjawab salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Menghilangkan duri dari jalan dan lain-lain Berikutnya adalah menyadari bahwa Momen sotakoh itu Saat sotakoh itu Adalah saat Tangan-tangan kita disambut oleh tangan kanjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada hakikatnya yang menerima sotakoh itu adalah Allah itu sendiri melalui Kekasihnya Sayyidul Alamin Kanjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alangkah baiknya Bila setiap sotakoh kita sertakan Salamat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan bersyukur pada Allah Al-Nabi Wali Salamu Alaihi Wasallam Sehubungan bahwa kita ini masih dalam suasana Syahadah Peringatan syahadah Imam Husin Salamu Alaihi Dan keluarganya Salamu Alaihi Dan para sahabatnya Salamu Alaihi Maka kita akan mencoba Dalam pertemuan kali ini Membacakan beberapa Riwayat Terkait keutamaan Imam Husin Salamu Alaihi Yang terkait dengan sotakoh maupun Al-Ma'ruf Atau kebaikan secara luas Yang bisa kita maenakan juga sebagai sotakoh Terutama Bila di dalamnya ada Proses Bahwa seorang hamba itu tidak merasa Memiliki apapun dari dirinya Misalnya memaafkan orang lain Itu adalah sebuah tingkatan sotakoh yang Sangat tinggi Oleh karena itu dalam surat Ali Imran 134 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang menginfakkan Orang-orang yang berinfak Pada saat susah maupun senang Dan menahan amarahnya Dan memaafkan manusia Nah disini Ada tiga kebaikan yang disatukan Dalam sebuah ayat untuk menyefati sifat orang-orang yang bertakwa Jadi boleh dikatakan juga Menahan amarah itu sotakoh Apalagi ketika ingin mengeluarkan Kata-kata yang menyakitkan Orang lain Atau tindakan azah yang menyakitkan orang lain Dan kita tahan Maka menahan Kata-kata yang menyakitkan orang lain Itu jelas Merupakan sotakoh minimum Bata diri sendiri Demikian juga Memaafkan sesama manusia Ini Sumbernya dari Ihkog al-haq Ihkog ul-haq Yang saya kutip ulang dari Misanul Hikmah Karya Allah Yarham Ayatullah Muhammad Reh Sahri Imam Ali Zanel Abidin Salamullah alaih Bertutur Aku mendengar Al-Hussein Salamullah alaih Berkata Seandainya ada orang yang mencacikku Di telinga ini Sambil mengisyaratkan pada telinganya Yang di sebelah kanan Dan ia meminta maaf Kepada aku di telinga yang lain Misalnya aku Akan menerima hal itu darinya Sebab Amirul Mu'minin alaih sallam Telah menceritakan Kepadaku Bahwa Bahwasannya Yang mendengar kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wa'alaih Wasallam Bersabda Tidak akan Berjumpa Dengan ku Di haut Orang yang Tidak menerima Permintaan maaf Dari orang jujur Atau orang pendusta Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa allahu akbar Musoleh ala sayyidina muhammad Wali sayyidina muhammad Wa alhikna Bisulihin Ya Allah Gabuntan kami Kelak dengan Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa'alaih Wasallam Dan keluarganya Terluniakan pada kami semua Percikan sifat pemaaf Dari Kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wa'alaih Wasallam Dan keluarganya Yang suci Alaihimu salam Sebagaimana yang kita ketahui Bahwa Imam Hussein Salamullah alaih Langsung memaafkan Al-Hur Komandan Pasukan Yasid Yang menggiring beliau Sampai ke Satu keadaan Yang Iwana beliau Dan keluarganya Ini tidak bisa Menghindar lagi Dari Peristiwa Asyurah Tapi Beliau memaafkan Dengan sebaik-baik Pemaafan Yang Kita ketahui Semua darah Dan menjadikan Al-Hur Satu dari Hamba-hamba Istimewa Hamba Allah Yang sangat Istimewa Bergabung dengan Barisan Imam Hussein Dan menjadi Pembela Imam Hussein Menjadi salah satu Syuhada Agung Karbala Allahumma Subni Syafa'at Al-Hussein Alaihissalam Wajali Kota Masjidkin Indakam Al-Hussein Kemudian Dari Riwayat Yang lain Dari Hussefa bin Yaman Berkata Aku melihat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menggandeng Hussein bin Ali Salam Alayhi Dan beliau Bersabda Wahai manusia Ini adalah Hussein bin Ali Maka Kenalilah Demi Zat Yang jiwaku Berada Di tangannya Sesungguhnya Ia benar-benar Di surga Para Pecintanya Di surga Dan para Pecinta Orang-orang Yang mencintainya Di surga Ya Allah Jadikanlah kami Mereka yang Mencintai Al-Hussein Salam Allah Dan mencintai Para Pecintanya Salam Allah Nah kemudian Juga dari Kitab Misal Al-Hikmah Karya Allah Ya Arham Ayatullah Muhammad Teri Syahri Langsung kita Lihat isinya Sejainya Nanti Salatnya Silahkan Dicek lagi Ditemukan Bekas hitam Di punggung Hussein bin Ali Pada hari At-Tof Atau Tragedi Karbala Mereka bertanya Kepada Sainal Abidin Tentang hal itu Kemudian Beliau menjawab Kas hitam itu Disebabkan oleh Kebiasaan yang Dilakukan beliau Yaitu Mengangkat Karung Di punggungnya Ke rumah-rumah Para Canda Anak-anak Yatim Dan orang-orang Miskin Wah Musoleh Allah Muhammad Wah Ali Muhammad Wah Musoleh Allah Muhammad Wah Ali Muhammad Wah Muhammad Wah Muhammad 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 Mencapai Derajat infak Hakul Yakin Yang paling Tinggi Pada Perisiwa Karbala Yang tidak Bisa Dibayangkan Dan Kita Juga Melihat Bahwa Beliau Memudawamah Kan Infak Dan Sodakoh Sehingga Mengalami Kesulitan Sampai Punggungnya Ditemukan Bekas Hitam Karena Mengangkat Karung Karena Seutama-utama Sodakoh Dan Amal Adalah Yang Sulit Awam Mas Salih Allah Muhammad Wah Ali Muhammad Kembali Bagaimana Menuju Hakul Yakin Dalam Infak Setelah Kebiasaan Kebiasaan Baik Memudawamahkan Sodakoh Kemudian Bila Tidak Ada Secara Material Kita Melakukan Sodakoh Dengan Melaksanakan Semua Kebaikan Minimum Dengan Menahan Tidak Berkata-kata Buruk Atau Senantiasa Membalas Salam Dan Mencoba Menampilkan Peri kehidupan Yang ceria Dan Menebarkan Kebahagiaan Kepada Sesama Setelah Itu Semua Dan Setelah Kita Makin Menyadari Setiap Sodakoh Yang kita Lakukan Itu Disambut Dengan Tangan Suci Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang akan Membersihkan Kita Menyucikan Kita Dan berdoa Bagi kita Maka Satu Hal Yang penting Kita Ingat Pesan Allah Ya Ram Jangan Bakar Taman Surga Mu Dalam Buku Beliau Dikutip Sebuah Sabda Nabi Pada hari Kiamat Nanti Berkaum Kaum Datang Dengan Membawa Kebaikan Sebesar Rangkaian Burung Tihama Tapi Kebaikan Itu Semua Diperintahkan Untuk Dipakar Api Allah Menjadikan Amalnya Bagi Debu Yang Peterbangan Orang Bertanya Ya Rasulullah Apakah Mereka Melakukan Sholat Nabi Menjawab Mereka Itu Melakukan Sholat Dan Puasa Dan Mengambil Sebagian Malamnya Untuk Beribadat Tetapi Apabila Jauh Terlihat Sedikit Saja Keuntungan Dunia Mereka Melompat Padanya Dengan Cepat Akhir Hadis Nauh Subillah Jangan Sampai Sotakoh Kita Kecipratan Nafsu Duniawi Misalnya Sotakoh Agar Dikenal Sebagai Orang Termawan Atau Sotakoh Sekedar Hanya Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibility Melalu Memperoleh Reputasi Dan Dienginkan Memperoleh Projek Projek Atau Uang Dalam Jumlah Yang Lebih Besar Sotakoh Sotakoh Seperti itu Mungkin Akan Menjadi Seperti Habah An Mansuro Debu Yang Dicerek Ini Dikutip Ustaz Jalal Dari Surat An-Nur Ayat 39 Jadi Sebagaimana Ibadah-ibadah Itu Bisa Dibumi Hangus Demikian Juga Sotakoh Kita Salah Satu Kiat Yang Seterhana Menurut Ustaz Jalal Hati-hati Sekali Dengan Cinta Dunia Dan Salah Satu Cara Efektif Menurut Ustaz Jalal Untuk Menghilangkan Cinta Dunia Sekali Lagi Cintailah Fukoro Dan Masakin Melalui Cinta Fukoro Dan Masakin Itu Insyaallah Taman 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 Surga Yang Telah Dibangun Tidak Akan Terbakar Karena Cinta Dunia Ini Insyaallah Akan Menghilang Alkisah Seorang Lelaki Kaya Mengundang Imam Ali Bin Abi Talib Salam Untuk Makan Siang Di rumahnya Sebelum Datang Imam Ali Terlebih Dahulu Menanyakan Nama Para Undangan Setelah Mengetahui Bahwa Undangan Itu Bersifat Eksklusif Dan hanya Dihadiri Orang-orang Kaya Saja Imam Ali Salam Allah Bertanya Kepadanya Mengapa Anda Tidak Mengundang Satupun Orang Miskin Lelaki Kaya Itu Akhirnya Atas Permintaan Imam Ali Setuju Untuk Mengundang Orang Miskin Dan Baru Imam Ali Itu Mau Datang Ke Jamuan Di Rumah Lelaki Kaya Tersebut Masukkanlah Cinta Kepada Fakir Miskin Di lubuk Hati Kami Walaupun Setitik Di Dalam Lubuk Hati Kami Yang Melaluinya Engkau Berkenan Mengabaikan Kesalahan Kesalahan Dan Dosa Dosa Kami Demikian Juga Dengan Sodakoh Jangan Membatalkan Sodakoh Sodakoh Kita Dalam Hal Ini Al-Quran Menyebutkan Secara Lebih Spesifik Kalau Istilah Sejala Tadi Jangan Bakar Taman Surga Untuk Sodakoh Ini Dalam Surat Al-Bakar Ayat 264 Allah Berfirman Wahai Orang-orang Yang Beriman Jangan Membatalkan Sodakoh Sodakoh Kalian Dengan Mengungkit Ungkitnya Dan Menyakiti Dalam Kurung Perasaan Penerima Tutup Kurung Kaladhi Yung Figu Malahu Ria Annas Malayu Minubillahi Walya Mil Akhir Seperti Orang Yang Menginfakkan Hartanya Karena Ria Kepada Manusia Sedangkan Ia Tidak Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Dan Seterusnya Demikian Berat Ancaman Al-Quran Bahwa Kita bisa Jadi Telah Mencoba Memudawamahkan Sodakoh Setiap Hari Kita upayakan Sodakoh Memudawamahkan Sodakoh Kalau Kita tidak Memiliki Secara Material Kita Mencoba Melakukan Kebaikan Sebagai Sodakoh Berbagai Kebaikan Kita Sudah Mencoba Menghadirkan Kanjeng Nabi Sallallahu Wala Wala Sallam Sebagai Kekasih Allah Yang Tangannya Menerima Setiap Sodakoh Barangkali Kita sudah Melantunkan Selawat Setiap Sodakoh Tapi Belum Selesai Kita harus Ingat Pesan Ustaz Jalal Jangan Bakar Taman Surkamu Kita harus Ingat Firman Allah Lantutilu Sodakotikum Filmani Wal Adha Jangan Membatalkan Sodakoh Sodakoh Kalian Dengan Mengungkit-ungkitnya Dan Menyakiti Perasaan Penerima Sebagaimana Dikatakan Bahwa Menyempurnakan Amal Itu Jauh Lebih sulit Ketimbang Melakukan Amal Itu Sendiri Maka Mudah-mudahan Allah Memberikan Taufik Pada Kita Semua Untuk Menyempurnakan Amal Amal Kita Mengenai Hal ini Insyaallah Akan kita Bahas Lagi Pada Kajian Risalah Al-Walayah Berikutnya Bagaimana Agar Kita Tidak Membakar Taman Surga Kita Agar Kita Tidak Membakar Sotakoh Sotakoh Kita Yang Sudah Amat Sangat Sedikit Ini Kita Perlindungan Jom Pada Allah Dari Itu Semua Marilah Kita Kirimkan Pala Majlis Yang Mulia Ini Untuk Kandang Nabi Sallallahu Dan Keluarganya Yang Suci Dan Zuryah Neluhurnya Dan Terkhusus Pula Pada Imam Husin Salamullah Alayh Dan Para Ahli Karbala Dan Pecinta Imam Husin Salamullah Alayh Sepanjang Zaman Pula Kepada Para Nabi Para Rasul Para Wali Para Sidikin Solehin Suhadak Mu'minin Dan Mu'minat Muslimin Dan Muslimat Al-Ahya Ibn Numbul Amwat Terkhusus Pada Buru-buru Kita Semua Lebih Khusus Pada Usad Jalal Beserta Bunda Pula Said Husin Al-Absi Said Skafal Jufri Said Ayy Skaf Dan Seluruh Buruk-buruk Kita Juga Pada Kedua Orang tua Kita Mari kita Sebutkan Nama Mereka Masing-masing Anak-anak Kita Istri Atau Suami Kita Cucu-cucu Kita Semua Orang Yang Kita Cintai Juga Seluruh Teman-teman Baik Yang Masih Hidup Maupun Yang Sudah Meninggal Para Pecinta Terkhusus Para Pecinta Alul Baik Di Indonesia Dan Alijabiun Mudah-mudahan Barokah Dari Majlis Ini Bagi Mereka Semua Dan Untuk Semua Yang Memiliki Hajat Mudah-mudahan Digabulkan Yang Memiliki Kesulitan Mudah-mudahan Diantaskan Yang Memiliki Hutang Mudah-mudahan Ditunaikan Yang Memiliki Kegundahan Mudah-mudahan Diangkat Mudah-mudahan Semua Kebaikan Bagi Seluruh Kaum Muminin Muminat Muslimin Dan Muslimat Dan Bagi Seluruh Umat Manusia Al-Fatiha Tasbiku Salawat Awam Masalah Awam Masalah Muhammad Wa'ali Muhammad Al-Awwalin Masalah Muhammad Wa'ali Muhammad Al-Akhirin Masalah Muhammad Wa'ali Muhammad Al-Mala'il A'la Masalah Muhammad Wa'ali Muhammad Al-Mursalin Allahumma A'di Muhammadan Al-Wasilah Wasyarufa Wad-Darujat Al-Kabirah Allahumma Inni Amantubi Muhammad In Walam Aroh Wala Tahrim Niyawma Al-Kiamati Rukyata Wari Subni Sohbata Wada Wafani Al-Milatih Waskini Min Khawdihi Masroban Rauhiyan Sa'i Khanhani Anla Asmaw Badaw Abada Inna Ka'alakulli Syayin Khadir Allahumma Fakama Amantubi Muhammadin Walam Aroh Farifna Filjinani Wajhah Allahumma Walih Ruham Muhammadin Anna Takhiatan Kasiratan Wassalamualaikum Muhammadin Al-Mukhtar Wa'alih Al-Adhar Walhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanallah Rabbil Isyati Amasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wama Taufiki Ila Billah Alayhi Tawakaltu Wa'ilayhi Unib Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 those Thousands O G B